Kasus pembunuhan brutal Vina Cirebon kembali dibuka. Gadis Cirebon ini tewas secara tragis setelah diruda paksa hingga dibunuh oleh polemik geng motor. Seusai jutaan orang menonton film Vina, Polda Jabar putuskan membahas lagi kasus yang terjadi di tahun 2016 ini. Dari 11 pelaku, masih ada 3 yang jadi burunan hingga 8 tahun. Polisi pun meminta para pelaku segera menyerahkan diri serta menyoroti pihak-pihak yang berupaya sembunyikan pelaku. Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules, Abraham Abbas menekankan ada hukuman pidana untuk pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan pelaku. Adapun hal ini diatur dalam pasal Obstruction of Justice, pasal 221 KUHP. Dalam pasal itu, pihak-pihak yang dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan bisa diancam dengan pidana penjara hingga 9 bulan dan denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Ini juga mengatur pihak-pihak yang dengan sengaja menghalangi penyelidikan atau menghilangkan barang bukti kejahatan. Dari informasi yang dikeluarkan Polda Jabar, tiga DPO dalam kasus pembunuhan ini bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. DPO pertama, Andi, saat ini diperkirakan berusia 31 tahun, memiliki tinggi 165 cm, berbadan kecil, rambut lurus, dan berkulit hitam. DPO kedua, Dani, saat ini diperkirakan berusia 28 tahun, memiliki tinggi 170 cm, berbadan sedang, rambut keriting, dan kulit sawo matang. DPO ketiga, Peggy alias Perong, diperkirakan berusia 31 tahun, perawakan kecil, tinggi badan 160 cm, rambut keriting, dan kulit hitam. Hingga berita ini diunggah, Tribun News Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!